Menteri Perdagangan Enggar Tiastolu kita meminta produsen minyak goreng untuk menjual minyak goreng kepada konsumen dalam bentuk kemasan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Enggar Tiastolu kita berharap awal Januari 2020 tidak ada lagi minyak goreng dalam bentuk curah yang dinilai membahayakan kesehatan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan akan melarang penjualan minyak goreng curah di pasar mulai awal Januari 2020. Pemerintah mengklaim peredaran minyak curah di pasar dan penggunaan di masyarakat sangat berbahaya. Pasalnya kualitas minyak tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak melewati pengawasan badan pengawas obat dan makanan. Sebagai gantinya, pemerintah mewajibkan penjualan minyak goreng menggunakan kemasan. Menurut Perdagangan Enggar Tiastolu kita, larangan penjualan minyak goreng curah bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mengonsumsi minyak goreng kemasan karena lebih terjamin mutu, higienis, dan keamanannya. Enggar mengaku Kementerian Perdagangan tengah melakukan kerjasama dengan PT Pindad untuk penyediaan mesin penjualan minyak goreng digital sederhana dan murah. Itu sebenarnya sudah sekian tahun kita sampai. Kita harus menjaga tingkat kesehatan. Taukah minyak goreng curah sebagian itu adalah sebenarnya recycling dari minyak bekas yang dari sisi kesehatan tidak terjamin dan dari segi halal apalagi. Dan itu nggak bisa kita diamkan. Kita kan harus menjaga kesehatan masyarakat. Kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah ini sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 melalui penerbitan kebijakan minyak goreng kemasan yang mulai diberlakukan pada 1 April 2017. Namun implementasi kebijakan ditunda dikarenakan belum siapnya produsen minyak goreng untuk memperluas unit pengemasan dan menumbuhkan industri pengemasan di daerah. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, IDX Channel.